bismillahirrahmanirrahim bertemu kembali teman-teman di video saya di video kali ini saya mau berbagi tutorial ya teman-teman ya tentang bagaimana cara memasak ataupun membuat tahu isi ya kita siapkan bahannya tahu berukuran sedang ya ini ada kurang habis 10 biji ya kemudian untuk bahan isiannya nanti menggunakan sambal teman-teman nih sambal sama wortel ya ini wortelnya sudah saya bersihkan kulit luarnya ya tinggal nanti dipotong-potong dan di campur sama bumbunya yaitu bawang putih sama garam jadi cukup simpel teman-teman cara membuat bahan isiannya ya tinggal langsung aja kita action ya ini langkah pertamanya kita potong-potong wortelnya sama dicampur sama kecambah ya terus nanti diposeng dengan bumbu Oke langsung aja kita action ya teman-teman ya Oke jadi ini ini penampakannya ya teman-teman ya untuk wortel yang sudah saya potong kecil-kecil ya sama campur yang sudah sehat cuci ya kemudian ini bawang putih sama garam yang sudah saya haluskan ya untuk langkah selanjutnya kita akan tumis teman-teman tapi sebelumnya untuk bumbu halus ini bisa teman-teman tambah ya sesuai selera ya berarti kalau teman-teman suka pedas silahkan ditambahin dengan cabai sama merica ya pokoknya intinya sih opsi dari teman-teman untuk bumbu ini karena untuk rasakan setiap orang beda-beda ya ingin yang pedas ingin yang asin ingin yang manis jadi perpaduan disini bisa teman-teman kacik sendiri ya intinya sih bahan isian seperti itu kemudian kita siapkan eh wajan untuk kosong ya teman-teman ya ini udah saya siapkan wajannya dikasih minyak ya kira-kira segitulah langsung kita auseng teman-teman kompornya harus tiga kali ini nyalakan udah tua soalnya ya kalau minyak udah panas kita masukkan bumbu halus kita auseng teman-teman ini ya untuk penampakan oseng bumbu halusnya teman-teman nanti kalau udah terasa harum langsung dimasukkan aja ya untuk pol sama wortel jadi seperti ini posisinya teman-teman untuk wortel sama tambahnya ya itu kita auseng sampai layu ya ini sebagai bahan pengisi daripada tahi isi nanti teman-teman jadi untuk bahan isi sebenarnya tergantung selera juga ya ada yang senang ditambahin mie putih kecil itu mungkin juga ada yang senang ditambahin sama daun bawang ya silahkan tapi kalau saya lebih suka seperti ini teman-teman dan cara masaknya pun juga simpel ya ini ditunggu sampai layu kemudian kalau sudah layu dan mateng bisa teman-teman cicipin ya mungkin kurang apa kurang apa gitu kalau memang sudah dikira rasanya pas diangkat dan siap dimasukkan ke tahu yang sudah disiapin ya teman-teman ya jadi sangat praktis kali ini Oke kita akan bingung sampai kira-kira mateng ya langkah selanjutnya yaitu tahu kita belah teman-teman udah belah seperti ini ya terus kita isikan dengan bahan isian bahan isian yang tadi kita buat ya dimasukkan sampai penuh lakukan seperti ini semua ya teman-teman sampai tahu yang kita buat tadi berisi semua dan siap kita goreng jadi begini teman-teman untuk penampakan tahu yang sudah kita isi tadi ya ini kebetulan pas banget bahan yang saya lihatkan tadi sama tahu ini pas banget teman-teman jadi nggak ada sisa ya jadi bisa kita pakai di 10 buah tahu ini teman-teman oke untuk langkah selanjutnya kita siapkan tepung untuk menggoreng ya teman-teman ya untuk membaluri tahu ini tadi langsung aja kita buat adonan untuk tepung penggorengan tahu ini ya oke teman-teman untuk bahan gelapus gorengannya seperti ini ya tepungnya ya jadi jangan terlalu encer dan juga jangan terlalu apa kaku ya jadi harus pas bener-bener pas teman-teman karena untuk membaluri tahu tadi ya udah seperti ini siapkan penggorengannya tahu ini siap digoreng teman-teman oke panaskan minyak lagi ya teman-teman ya kira-kira secukupnya aja ya tergantung kondisi teman-teman mau seberapa kalau saya sih sini teman-teman jadi dipanaskan dulu minyaknya kemudian untuk apinya enggak usah terlalu besar ya setengah aja ya biar tidak besok oke kalau udah mendidih langsung dimasukkan untuk tahunya ya tahu yang sudah dipaluri tepung lagi jadi seperti ini ya teman-teman ya penampakan cara menggorengnya ya nanti setelah kira-kira setengah matang itu dibalik dulu teman-teman biar tidak dosong ya disesuaikan aja kondisi panas daripada minyaknya ya jadi silahkan adik di cara ini setelah setengah matang nanti kita sudah balik teman-teman jadi ini sudah saya balik ya teman-teman ya saya nggak video waktu balik karena keterbatasan ini untuk kameranya single ya jadi mohon maaf tidak bisa memperlihatkan cara baliknya tapi intinya cuma dibalik itu aja teman-teman oke nanti setelah seperti ini sudah kelihatan banget ya sangat cantik gitu setelah seperti ini nanti teman-teman tunggu setelah coklat dan kira-kira matang langsung diangkat ya siap untuk disajikan teman-teman oke teman-teman jadi udah saya angkat ya tiriskan ya proses penggorengan tahu ini ya ini semua proses sudah saya lakukan teman-teman tinggal melihat hasil akhirnya ini Oke jadi seperti ini teman-teman untuk hasil akhirnya ya tahunnya cukup bagus untuk tekstur hasil gorengannya ya dan kalau kita lihat juga ini semua permukaan terbaluri dengan tepung tadi ya eh ini siap untuk disantap teman-teman dan selamat mencoba ya oke sekali lagi eh demikian teman-teman tutorial cara membuat tahu isi ya mudah-mudahan video ini bermanfaat jangan lupa like komen share dan subscribe sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya terima kasih